Kita beralih ke informasi lain, Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 hari ini digelar dengan menghadirkan saksi dan akhir dari KPU dan Bawaslu. Tim Hukum Amin mempertanyakan ahli Bawaslu mengapa menghentikan dugaan deklarasi abdesi untuk Prabowo Gibran. Tim Hukum Amin sempat memutar video dugaan deklarasi dukungan abdesi untuk Prabowo Gibran dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres Mahkamah Konstitusi. Anggota Tim Hukum Amin memutar video ini untuk menanyakan kepada ahli dari Bawaslu terkait laporan dugaan pelanggaran yang tidak diterima karena kurangnya syarat material tanpa adanya penjelasan. Dalam jawabannya, ahli mengatakan Bawaslu pasti memiliki penjelasan terkait alasan soal tidak dilanjutkannya laporan tersebut. Ahli sana Pak, jangan lihat saya terus. Iya, izin mohon. Maaf. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah, apakah setelah kami membuat urayan laporan sesuai form Bawaslu dan sesuai dengan konsultasi yang disediakan oleh Bawaslu, serta melampirkan video tadi, apakah laporan kami itu kurang syarat material? Yang kedua, apakah statement tegas dari MC yang mengumpulkan seluruh kepala desa di GPK itu adalah bentuk pelanggaran dalam pemilu? Kami mohon keterangan dari ahli, kami sampaikan juga, kami laporan dari tim hukum itu di beberapa provinsi itu banyak, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan itu kita punya laporan, ada perlakuan yang berbeda. Tapi kalau misalnya dia mengatakan tidak terpunyai syarat material, itu tentu ada pertanggung jawabannya. Kita bisa menilai apa yang dimaksud dengan tidak syarat, dan itu bisa ditanyakan. Bawaslu membuka ruang itu ya, maaf ini kalau terkesan saya, ya, ya. Sekali lagi, apa yang saya pahami, kalau ada misalnya laporan dari Paslon tentang dugaan pelanggaran Pilpres, dan itu kemudian bagi pelapor merasa belum adil, bisa ditanyakan.